Pemirsa, pada Rabu 11 Mei 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi Dinas Pendidikan Kota Jambi meninjau pelaksanaan ujian akhir sekolah atau UAS di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi Dinas Pendidikan Kota Jambi meninjau pelaksanaan ujian akhir sekolah atau UAS di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Dalam tinjauannya, Wakil Wali Kota Maulana turut didampingi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Jambi, Asmiyati dalam mengecek ruangan ujian yang digunakan oleh para siswa-siswi di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa setelah melakukan pengecekan ke ruang ujian, pelaksanaan UAS kali ini berjalan dengan lancar dan para siswa-siswi juga bisa mengisi soal-soal yang diberikan dengan baik. Wakil Wali Kota Maulana didampingi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Maulana berjalan dengan lancar, dengan asertif, dengan baik, aman. Alhamdulillah, saya mengecek beberapa kelas, saya berjalan dengan baik. Soal juga sudah tersedia sesuai dengan regulasi, jadi kisi-kisinya ditentukan, kemudian dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga tadi mengecek kegiatan tafis Qur'an yang ada di SMP Sekolah SMP. Ini adalah program mulat kami bersama Pak Wali Kota Maulana, bahwa SMP Negeri dan SMP Negeri harus berjalan juga proses pendidikan bagi orang Islam bagi orang Islam, pendidikan bagi orang Islam dan Kristen bagi orang Islam. Dan seterusnya anggam-anggam lain juga sama. Supaya anak-anak kita memiliki pemahaman itu pengetahuan yang cukup. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Jambi, Asmiyati menyampaikan bahwa ujian ini merupakan ujian akhir bagi siswa-siswinya, yang mana nilai ujian ini akan diakumulasi dengan nilai yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Ujian ini adalah ujian akhir daripada siswa pas 9 di tahun pelajaran 2021-2021. Persentasi penilaiannya sendiri gimana? Apa aja nih? Persentasi penilaiannya bukan hanya dari US saja. Kemarin kami sudah juga melaksanakan ujian PAT, Kepala Kata pelaksanaan ujian akhir tahunan, kemudian nilai uangan harian, penilai portfolio diproses, dari nilai itu maka diolah, itu nanti ada hasilnya. Berapa standar nilainya? Standar nilai KKM itu 75. 75 bu, ya. Mereka sudah mengikuti. Dalam mengecek ruang ujian tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga berdialog bersama siswa-siswi SMP 11 Kota Jambi yang sedang melaksanakan ujian dan mengecek siswa-siswi Tafiz Al-Quran di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Sandi Cek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.